selamat datang di channel mgmdl untuk kalian yang belum subscribe nantikan sejenak video ini lalu tekan subscribe dan juga like jika kalian suka video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya mgmdl melanjutkan review di sirion pada channel sebelumnya pada video sebelumnya saat ini saya akan mencoba untuk test drive modul ini dan memberitahukan apa yang saya tahu kepada teman teman semua untuk jadi pertimbangan dan bahan agar menambah wawasan untuk kita semua oke supaya pembukaannya tidak panjang lebar mari kita masuk ke dalam kita masuk ayo masuk kita masuk halo halo teman teman sekarang kita sudah dalam interior V1 sirion sekarang kita akan test drive mobil ini seperti channel yang sebelumnya seperti channel yang sebelumnya saya sudah jelaskan saya sudah mereview bagaimana eksterior dan interior dari mobil ini dan sekarang kita akan coba test drive oke kita nyalain dulu aja sudah nyala seatbelt seatbelt seatbeltnya sudah ada head adjusternya ya biar gak berisip bener-bener dulu sudah kita coba jalan disini mobilnya manual dengan dengan percepatan kita review sambil jalan oke disini mobilnya belum ada central lock door ya jadi harus ditekan dulu di pengunci pintu depan baru dia akan lock door seperti itu untuk suara mesin ini mesin ada di RPM 2000 suara mesinnya masih terdengar ke dalam lumayan terdengar ke dalam untuk suara roda kaksi ban lumayan juga terdengar ke dalam bisa dibilang mobil ini untuk perdama kabinnya kurang begitu baik karena masih terlalu terdengar dari mesin dari roda kaksi ban dan juga ketika kita melewati jalan yang kurang rata itu akan sangat terasa mobil ini dia punya body roll yang cukup cukup besar lalu bagaimana untuk tenaga atau akselerasinya kita sekarang ada di jalan menganjak lumayan menganjak saya akan coba untuk untuk akselerasi menurut mobil ini cukup baik benar-benar cukup baik untuk akselerasinya dia sangat berasa seperti itu berasa tendangannya dan bahkan yang sebut itu sangat berasa sekali untuk kenakannya sederhana untuk torsinya yang ini secara atau nama secara tertulis itu hanya 119 meter namun kita dirasakan seperti ini dari gigi tidak pun kita bisa merasakan kalau mobil ini benar-benar kenakannya kembangannya 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 dia menurut untuk torsinya kembangannya 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 sudah benar terasa kenakannya kembangannya namun kurang baik untuk suspensi bicara suspensi mobil ini punya suspensi yang sedikit memasukkan sebentar terasa kembangannya beraste kembangannya kembangannya yang ada , ketid seperti ini tidak , tidak 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 ini benar-benar terasa body rollnya benar-benar terasa dengan suspensi yang begitu bergetar yang keras seperti ini body roll yang goyang saya tidak tahu bagaimana Daihatsu merancang mobil ini walaupun kita tahu yang mobil ini bukan CKD tapi buatan dari Vero 2 Malaysia overall mobil ini sebenarnya kalau kalian suka dengan kecepatan kalau kalian suka dengan akselerasi mobil ini enak untuk berakselerasi enak baik untuk berakselerasi tapi untuk kenyamanan dari kenyamanan mobil ini ya kurang tapi masih bisa diterima masih acceptable ya masih bisa diterima karena kembali lagi ke pribadi kalian yang bagaimana rasakan mobil ini Oke ini suspensi kalau kita lihat di sini nih ada pilar A nya pilar A mobil ini benar-benar kecil ya jadi jarak pandang kita ke depan itu cukup luas dan enak untuk kita ketika kita berbelok ke kanan atau ke kiri itu mudah untuk kita pembelok ke kanan melihatnya juga ditopang dengan mobil ini yang ada high seat high adjusternya jadi kita bisa mengatur tinggi rendahnya pangku pada driver supir kalau diturunkan kita bisa juga setting di sini di sini di sini terbilang punya transmisi yang ya agak kasar ya agak keras juga keras dan saya beberapa kali menemukan juga yang apa namanya punya kawan temen itu transmisinya betul-betul keras dan susah sulit untuk masuk masukkan kursusnya lainnya tapi kalau punya saya ini masih baik karena kita mobil ini 2013 namun dia jarang sekali jalan punya kilometer yang rendah yaitu 25.000 kilometer 25.000 jadi agak sedikit lebih baik lah Oke kita jalan mobil ini mobil ini sangat kompak kompak bukan kompak tapi kompak yaitu small-small jadi enak kalau untuk bergabung kota di dalam kota atau luar kota juga untuk konsumsi bahan bakar Masih tergolong Benar-benar Dengan mesinnya yang 1300 cc Sama dengan Xenia Dengan kode mesin yang K3VA Konsumsi bahan bakar Kalau di MID nya ini Itu Untuk dalam kota Kita bisa dapat 11,4 Eh bukan 11,7 Kita bisa dapat 11,7 Untuk dalam kota Tapi luar kota saya pernah coba Itu bisa dapat 17 17 1 Per satu Jadi 1 liter itu bisa untuk 17 kilo Untuk di luar kota Tapi dalam kota Itu 11,7 Satu liter Hanya bisa untuk 11,7 Kilometer Tapi masih tergolong irit Ya Tapi yang saya heran Mobil ini Dibandingkan dengan Xenia Yang mempunyai bobot yang lebih berat Seharusnya bisa lebih irit Tapi tidak Xenia bisa lebih irit Tapi satu lagi Kembali lagi ke individua masing-masing Bagaimana cara kita mengemudi Ada cara yang mengemudinya yang main injek gas Atau kick down gas terus Ada yang dia Mengurut gas Halus Cara bawahnya halus Injet gasnya halus Tidak kasar Atau bisa dibilang Tidak stop and go Itu Ram gas Ram gas Itu Untuk karakter Mobil yang Smooth Halus Begitu Pasti bisa didapatkan Angka Pilitan bahan bakar yang Cukup baik Yang lumayan baik Waktu itu Untuk dalam kota Tapi Tidak macet ya Kalau macet sih biasanya ya Sama aja Namanya macet kan ya Baik kalau macet Dan gak jalan-jalan Itu Bahan bakar abis Tapi Belum dapat sampai rumah Oke teman-teman Sekian dulu Test drive Review test drive Dari saya Jika kalian suka dengan video ini Dan dukung channel ini Maka jangan lupa Subscribe dan like nya ya Oke Sampai jumpa di Video-video NGMDL Selanjutnya Bye-bye Oke teman-teman Apa yang saya ucapkan Hanyalah murni opini pribadi Saya sendiri Setiap orang Akan memiliki opini Masing-masing Jika kalian ingin Bertanya-tanya Silahkan komentar Di link social media Yang ada di deskripsi Oke Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax